Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita lanjut lagi praktikum kita praktikum kimia medisinal setelah minggu lalu kalian melakukan visualisasi makromolekul dengan menggunakan aplikasi VMD hari ini kita akan lanjutkan dengan melakukan analisisnya jadi analisis makromolekul atau protein dengan menggunakan aplikasi VMD jadi kita coba buka aplikasi VMD nya dan protein nya adalah protein yang kemarin oh iya, oh lupa maaf, sebelum kita masuk ke aplikasi VMD nya sebelum kita analisis juga ini kita minimize dulu sebelum kita analisis protein nya protein di dalam protein yang kalian download di protein databank itu belum mengandung atom hidrogen hidrogen nya tidak ada jadi makanya untuk menganalisis analisis protein nya kita terlebih dahulu harus tambahkan harus tambahkan atom hidrogen nya nah untuk menambahkan atom hidrogen nya kita bisa menggunakan aplikasi ini discovery studio ya, sebaiknya kalian install dulu discovery studio nya nah untuk menginstall nya kebetulan kan protein nya sudah kita download ya maka ini udah di discovery studio kita langsung buka file open nah kita buka file protein yang akan kita analisis kemarin protein saya adalah protein 6w79 sudah ada protein nya 6w79 nah ini protein nya oke ini belum ditambahkan atom hidrogen nah disini kita menggunakan discovery studio ini hanya untuk menambahkan atom hidrogen saja caranya bagaimana tinggal klik chemistry oke, tinggal klik chemistry kemudian ada hidrogen add nah nambah hidrogen nya oke setelah hidrogen nya ditambahkan keberikutnya tinggal kita save as save as ini 6w79 kita tambahkan ini under course H gitu ya karena sudah ditambahin hidrogen kemudian save as type nya kita ubah jadi protein data bank gitu ya kita save oke selesai nah ini discovery studio nya kita bisa langsung close nah berikutnya kita kembali masuk ke VMD nya nah untuk VMD nya berarti kita langsung buka file yang tadi sudah kita tambahkan atom hidrogen file name browse kemudian oke ini ini tadi ada 6w mana ya protein saya 6w79h load oke nah protein nya sudah muncul ini protein saya sudah muncul seperti ini nah berikutnya untuk melakukan analisis nya kita akan coba kita ingin lihat bagaimana sih struktur sekunder dari dari protein ini kita bisa extension kemudian extension extension kemudian kita lakukan analisis kemudian kita lakukan analisis sequence viewer nah ini akan tampil seperti ini ya ini protein yang kita punya nah ini jadi kita dari sini kita bisa lihat disini adalah urutan asam amino nya jadi protein kita protein itu kan terdiri dari asam-asam amino ya nah kalian berarti bisa lihat ini urutannya asam amino nomor 1 sampai terakhir nah berarti kalian bisa tahu protein ini protein 6W79 dengan kode 6W79 itu ada berapa asam amino kita bisa lihat yang terakhirnya nah berarti ada 306 asam amino asam amino sekuennya apa saja sekuen itu urutan ya jadi urutan asam amino nya berarti asam amino nya itu ada nomor 1 itu berarti serin glisin venil alanin arginin glisin dan seterusnya gitu ya ini adalah nama-nama asam amino nya kemudian disini A ini maksudnya apa A ini adalah rantai asam amino nya atau asam maaf rantai protein nya jadi ternyata aserin ini nomor urut 1 apa namanya asam amino nomor 1 itu pada rantai A dan seterusnya ternyata di saya kebetulan rantai nya hanya ada satu rantai protein nya hanya satu untai jadi di rantai A semua ini hanya satu untai protein oke ini kemudian yang disini ini adalah temperatur nya jadi faktor temperatur nanti kalian coba belajar apa yang dimaksud dengan faktor temperatur dari protein oke jadi faktor temperatur nya faktor temperatur itu berhubungan dengan denaturasi jadi protein ini itu mulai terdenaturasi pada berapa derajat ini bisa dilihat ini skalanya 0 sampai 150 kemudian yang disini ada warna-warna yang berbeda ini adalah menandakan struktur sekundernya ya kalian sudah belajar tentang struktur sekunder struktur sekunder berarti ini atom C atom C maaf asam amino 1 sampai 9 ini warnanya putih putih itu apa sih putih itu apa kita bisa lihat keterangannya putih itu apa ini deep health structure nah C ini C adalah warna putih itu C C itu coil jadi bentuknya coil coil apa melingkar gitu ya kemudian ini ada ungu berikutnya nomor 10 sampai 15 itu warnanya ungu nah ungu itu H H itu apa kita lihat lagi H itu ternyata alpha helix dan seterusnya ini ada putih lagi coil ya ada kuning kuning itu apa kuning itu E E itu apa kita bisa lihat disini ya E E adalah extended conformation gitu ya nah ini berarti struktur sekundernya bisa dilihat berarti ini ada coil kemudian ada helix atau beta alpha helix kemudian ada coil lagi kemudian ada extended conformation gitu ya dan kemudian ada T itu turn turn itu belokan gitu ya jadi ada yang membelok ini analisis dari apa namanya asam aminonya ya catat jadi asam aminonya ada berapa konformasinya atau struktur sekundernya ada apa saja gitu ya nah ini kalau kalian mau menampilkan jadi sekuen asam aminonya apa saja enggak usah di copy kayak gini ya kalian tuliskan aja serin serin glisin vanil alanin berturut-turut berarti sampai 100 sampai 306 kebetulan ini punya saya 306 punya Anda beda-beda gitu ya oke setelah melakukan analisis ini analisis sekuen itu ya analisis sekuen berikutnya kita akan lakukan analisis jumlah asam amino asam dan asam amino basa jadi gini ya yang namanya dinamakan asam amino semua asam amino ingat protein itu tersusun dari asam amino asam amino itu ada yang bersifat asam ada yang bersifat basah ada yang bersifat netral sifat asam basah atau netral dari suatu asam amino itu ditentukan oleh rantai samping dari asam amino tersebut oke kalau rantai sampingnya bersifat asam maka dia jadi asam amino asam kalau dia bersifat rantai sampingnya bersifat basah maka dia akan bersifat baca cara melakukannya bagaimana kita bisa klik lagi ke main VMD main kita coba klik extension kemudian TK console akan muncul tampilan seperti ini pertama kita akan coba melihat ada asam amino asamnya ada apa saja untuk melihat asam amino yang bersifat asam ada berapa kita bisa klik ikuti saja penulisannya set M spasi asam spasi atom select asam pesalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akan muncul seperti ini kalau misalkan muncul tidak muncul seperti ini tampilannya yang lain itu berarti biasanya ada yang salah dengan pengetikannya atau penulisannya kalian tinggal ulang lagi coba mana yang salah kalian ketik ulang saja nah ini R asam, set asam nyatakan sebagai asam kalau dia memiliki resnem ASP dan glue jadi ini asam jadi asam amino yang bersifat asam itu sebenarnya hanya ada dua yaitu ASP itu apa asam aspartat dan GLU atau asam glutamat jadi asam amino dua ini jadi sebenarnya kita itu memberikan perintah tolong hitung di dalam asam amino di dalam protein saya asam amino yang dikode sebagai ASP dan glue itu ada berapa gitu ya nah berikutnya kita ketik lagi untuk menampilkan jumlahnya R asam 6 nah muncul jadi kita mau minta tolong hitungkan berapa yang bersifat asam ternyata muncul di saya ada 26 jadi protein protein saya mengandung 26 asam amino yang bersifat asam yang bersifat asam itu apa saja ya asam aspartat dan asam glutamat kalau kalian tidak percaya silahkan tadi di sekuennya tadi hitung aspartat dan glutamatnya ada 26 atau enggak total ya jadi bukan-bukan berarti asam aspartatnya ada 26 glutamatnya asam glutamatnya ada 26 tidak tapi keduanya total keduanya ada 26 nah berikutnya kita akan hitung yang bersifat basah hampir sama kita tulis saja seperti tadi set R basah kemudian atom select top presename nah yang bersifat basah itu ada his ARG arginin kemudian lisin oke kita tinggal hitung berapa sih yang bersifat basahnya ternyata yang bersifat basah itu ada 36 coba boleh dicek listidin ada berapa arginin ada berapa lisin ada berapa kalian boleh apakah totalnya betul 26 nah kalian bisa cek ke sekuen asam amino oke itu untuk analisis asam dan basah berikutnya kita juga akan melakukan analisis ini sebenarnya boleh di close ya yang tadi kita akan coba lakukan analisis ada berapa sih ikatan hidrogen ini berarti ikatan hidrogennya adalah ikatan hidrogen intramolekuler ya jangan ketukar ini jadi ikatan hidrogen kita akan mempelajari ini menganalisis ikatan hidrogen intramolekuler jadi ikatan hidrogen yang terjadi pada satu molekul yang sama artinya ikatan hidrogen yang terjadi pada eh maaf jadi ini kita sebenarnya nanti akan mempelajari ikatan hidrogennya dua-duanya intra dan ekstra gitu atau inter intramolekuler berarti kalau dia terjadi antara asam amino dengan asam amino berarti dalam satu protein atau karena disini kan juga ada ada ligan ya disini ada ligan jadi mungkin juga ikatan hidrogennya antara ligan dengan asam amino kita akan coba cek bagaimana cara mengeceknya tinggal klik extension lagi analysis kemudian hidrogen bond mana hidrogen bond ini oke hidrogen bond nah ini ini proteinnya jadi protein yang akan kita hitung ini sudah ada proteinnya kemudian pada bagian ini calculate the tile kita tahu semua tambahkan all hidrogen bond ya all hidrogen bond all hub bond nah kemudian disini kita pilih tempat penyimpanannya jadi folder kerja kita dimana ya kalau saya sih di kimia medisinal nah ini nanti jadi akan tersimpan di folder kimia medisinal kalau saya nah kalian terserah mau ditulis dimana nah ini checklist ininya di hilangkan ya kemudian kita write writenya yang di checklist kemudian find hidrogen bond oke sudah kalau sudah kita buka foldernya cari cari tadi yang namanya filenya adalah hbond.dat dan hbond.detail.dat kita coba lihat di folder saya kimia medisinal apakah ada nah ternyata ini sudah ada ya saya dapat dua filenya ada hbond dan hbond.detail ya dibukanya bisa dalam bentuk pdf dalam bentuk apa namanya notepad gitu ya saya coba buka nah ternyata ini hidrogen bond atau ikatan hidrogen saya di protein saya ada 74 oke kemudian kita bisa coba lihat detailnya nah detailnya ada apa saja nah ini kalian mungkin jangan memang suka ada perbedaan gitu ya antara yang tadi yang total disebutkan 74 tapi disini hanya ada 72 oke gak apa-apa kita pakai yang ini saja saya juga belum menemukan jawabannya kenapa kok suka ada perbedaan gitu ya suka ada perbedaan tapi kadang-kadang sama juga gitu ya nah ini kalian bisa lihat jadi ikatan hidrogennya terbentuk antara siapa ikatan hidrogen kan terbentuk antara hba dan hbd gitu ya donor dan akseptor nah ini ikatan hidrogennya berarti ikatan hidrogen ini asn dengan leu 243 ini berarti ikatan hidrogennya inter atau intra intra jadi ini antara sama-sama dari protein coba kalian bisa cari apakah ada ikatan yang dengan yang lain nah kalian harus tahu jadi yang tadi kode apa namanya kode proteinnya itu apa sih kode ini loh kode dari ligannya itu apa ada gak dengan ligan gitu ya kalian bisa lihat atau tidak dengan ligannya saya coba cek ligan saya kodenya kemarin apa ya saya lupa tapi harusnya kalian apal jadi mana yang bukan merupakan kode dari asam amino kalau ini masih asam amino asam amino asam amino ya sama-sama asam amino istidin serin cistein vanilalanin metionin val arginin serin ile ile gln klicinin thr kriptofan leusin ternyata tidak ada disini ini hanya ada ikatan antara sama asam amino dengan asam amino ya silahkan cek punya kalian apakah disini ada atau tidak oh ya tadi ini tadi disettingnya kan disini protein ya maaf jadi memang hanya protein saja tapi mungkin akan beda lagi kita coba cek apakah kalau misalkan kita coba buat lagi ikatan hidrogen nya kalau disini hanya protein jadi memang berarti ikatannya hanya ikatan inter molekuler intramolekuler itu ikatan hidrogen berikutnya kita akan lakukan lagi analisis jembatan garam extension analisis kemudian jembatan garam itu sat right ini protein oke nah ini sama tinggal output directory diganti output directory adalah directory kerja kalian kalau saya di kimia medicinal oke kemudian disini saya beri nama s bridge dot dot pointer oke nah tinggal dibuka filenya apakah ada jembatan garamnya nah ternyata disini ada jembatan garamnya kalau ini tidak ini ya ini masing-masing ini es beratnya ada berapa kalian buka ini ada ternyata ditemukan 10 jembatan garam jembatan garamnya antara glue glue 290 lisin 5 ini kalian tahu ya maksudnya jadi glue 290 itu berarti asam amino glutamat itu pada urutan nomor 290 bentuk jembatan garam dengan lisin nomor 5 pada urutan nomor 5 kemudian asam glutamat pada urutan 178 dengan lisin pada 180 oke jembatan garam itu apa kalian saya rasa sudah pernah belajar di kimia dasar oke coba kenapa jembatan garam bisa terjadi jembatan garam itu antara apa dan apa coba nanti kalian jelaskan di pembahasan kalian kenapa kok glue sama lisin itu bisa membentuk jembatan garam apa sih yang dibutuhkan untuk membentuk jembatan garam oke ya ini dicatat datanya jadi saya ada 10 jembatan garam oke berikutnya setelah menganalisis jembatan garam kita juga akan lakukan analisis analisis namanya yang analisis propka kita lewati saja kita akan lakukan analisis dari ramacandran plot coba untuk ramacandran plot kembali ke pmd menu kita ingin tampilkan ramacandran plot ramacandran plot itu bisa tetap dengan extension kemudian analisis kemudian ada ramacandran plot ya oke nah ini akan muncul seperti ini ini klik molekulnya oke nah muncul molekulnya ini sebaran dari asam-asam amino di dalam plot ramacandran nanti kalian cari teorinya apa sih yang dimaksud dengan plot ramacandran itu ya kenapa sih pak ramacandran ini bikin plot seperti ini maksudnya apa gitu ya nanti kalian pelajari ini nanti akan muncul saya belum tahu cara menghitung menghitung ramacandran plot di sini ya kalau sebenarnya kalau misalkan kalian lakukan analisis saya belum pelajari lagi kalau di VMD apakah bisa memunculkan jadi sebenarnya kalau di ramacandran plot itu ada daerah yang disukai jadi ada daerah persebaran asam amino yang disukai dan yang tidak disukai nah ini tuh masuk daerah yang disukai yang disukainya berapa persen gitu ya harusnya di atas 95% kalau tidak salah jadi protein itu akan stabil kalau 95% atau 98% saya juga lupa lagi ketentuannya nanti coba cek jadi dia protein itu akan relatif stabil kalau dia persebaran asam amino itu 95% ada di favor favor region atau daerah yang disukainya ini daerah yang disukainya itu ini dua dua kuadran ini kan ada empat kuadran ini nah daerah yang disukai adalah yang ini nanti kalian cek sebenarnya untuk menampilkan ramachandran plot itu ada aplikasi yang lain juga tapi kalian nanti pelajari apakah dengan ini ini artinya gimana menurut ramachandran plot ini bisa ditampilkan dengan create histogram histogram kenapa ini histogramnya tidak muncul oke coba kalian tampilkan histogramnya muncul atau tidak oke ini untuk ramachandran berikutnya kalian juga bisa melakukan oh ini ramachandran ini plot ramachandran 3D kemudian kalian juga yang terakhir kalian bisa lakukan analisis apa namanya rigiditas apakah suatu ini rigid atau tidak untuk menampilkan rigiditasnya ini sebenarnya kalau sudah tampil seperti ini kalian datanya sudah aman kan bisa di close kalau misalkan mau di ini dulu tidak apa-apa kita kembali ke VMD main untuk menampilkan rigiditasnya untuk melihat protein apakah rigid atau tidak kita bisa lakukan dengan presentasi kalian kemarin sudah menampilkan presentasi kan ya untuk presentasi itu tinggal click graphic representation kemudian click representation ini yang kita akan representasikan adalah protein maka kita klik protein tinggal diganti coloring method diganti beta kemudian ini diganti dengan new cartoon ya apply tampilannya sudah berubah dikos 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 Oh ini harus di close Harus di Delete dulu ya Untuk tampilan Apa namanya Di ramachandranya Sehingga muncul Ini kan ramachandra Extension Analysis Delete Kemudian kita coba Tampilkan tadi Kita ulang lagi Graphic representation Nah ini Kita delete saja dulu Kita ulang Ini Oh ini nya off Ya saya tadi kehapus Berarti si proteinnya harus saya munculkan dulu UVM demand Ini seperti ini Jadi sudah tampil lagi Si proteinnya Tadi saya ke close Berikutnya kita ingin menampilkan rigiditasnya Nah untuk rigiditasnya kita bisa tampilkan seperti minggu lalu Dengan visualisasi Atau visualisasi itu dengan grafik Representation Ya Ini kita ganti protein Nah ini disini Coloring method nya kita ubah jadi beta Kemudian drawing method nya kita ubah jadi new cartoon Nah Nah Dan muncul seperti ini Apply Oke Nah sudah tampilannya Tampilan protein nya Selanjutnya Color scale bed Kita bisa tampilkan extension Visualisasi Kemudian color scale Visualisasi Color scale bar Oke Nah ini Kita akan dapatkan tampilan seperti ini Jadi ini Kita bisa tahu fleksibilitasnya Oke Ini mana yang fleksibel Jadi ini fleksibilitasnya menengah Ya Kalau disini kan Banyak birunya Itu berarti relatif fleksibel Ini di bawah skalanya Dia fleksibel Kemudian menengah gitu ya Tidak terlalu kaku Protein Protein seperti kalian tahu Color target kerja Itu sebenarnya sih tidak boleh terlalu Fleksibel ya Kalau disini masih dominan Banyak hijau nya Jadi di tengah gitu ya Menengah Fleksibilitasnya Menengah dan cenderung fleksibel Ini Ini protein saya Nah untuk praktikum hari ini Berarti cukup Sekian Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik Sampai jumpa di video selanjutnya